Intro Oke balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip Main sama Andi tuh dan bancaan yang ada di depan sini ya Ini gara-gara nya ada Mbak Nina nih ya Ini ada Mbak Nina Iswan Yang bawa banyak banget nih Mbak Ini persembahan spesial untuk Mbak Andi Wih persembahan spesial Aku koyok ritual ya Kita datang harus bawa persembahan Wah mantap ya Nah ini bawa apa aja nih Mbak Ini kayaknya wow so many Aku sampe pusing aku takut tidak bisa menghabiskan Aku yakin kau pasti bisa Mantili Terima kasih Untuk kepercayaannya ini apa aja nih Mbak Ini banyak banget Ada aku mulai ya Jadi ada serundeng Ini serundeng aja Kalau yang ini Terus ada kering kentang Abis gitu ada serundeng paru Oh mantul Ini ada serundeng paru Mantul aku harus mencobanya ini Tuh ini Parunya gede-gede tuh Jadi aku udah bawain jodohnya Nasi putih Alhamdulillah Aku gak nyuruh temenku buat ke warteg dulu nih Aku pengertian orangnya ini jam makan siang ya Terus ini juga ada salah satu bestseller kita Untuk kategori perlabuhan ya Ini adalah ayam bakar pedas Ayam bakar pedas Ini anda tidak akan bisa menemukan bumbu racikan seperti ini di tempat lain ibu Wah hebat tuh ya Terus ada Ada geser lagi Nah kalau ini kita produksi setiap hari Jadi setiap hari selalu ada Dan ini memang udah jadi usahanya ibu aku dari tahun 1985 Jadi semenjak aku belum lahir pun ibuku udah bikin donat kayak ini Sekarang berarti berapa tahun ya? 35? 35 lebih Jangan hitung-hitungan dulu lah Jangan hitung-hitungan dulu ya Nanti ketahuan umur ya Jadi ini donatnya udah banyak banget Ada yang gede Variannya banyak Jadi kalau donat Jadi sebenarnya apapun sih kita ngikutin Tren-tren Dan ngikutin maunya pelanggan Yang mau order pengennya apa Kita bisa Mau order pengennya apa bisa Termasuk ini juga ada Ada Nah ini yang sekarang lagi hits Lagi hits banget adalah peye Jadi orang bikin peye itu kan ada banyak banget ya sis ya Kita tahu lah di dunia per online shopan itu kan Orang jual peye kan banyak banget Tapi yang ini beda boleh dibedain deh ya Apa itu bedanya? Rasanya lebih gurih pasti Terus juga dia crunchy banget Rinyah banget Dan ada yang kemasan ini Ada kemasan plastik Ada kemasan toples ya Ini sering banget aku liat di instastorynya Orang-orang Banyak banget Dan aku Iki Paya esopo tau gila Kepo Dan ternyata orangnya dateng sekarang Dan sekarang bayangnya bisa langsung kamu cicipin gitu kan Di mata anci Sebelum kita cicipin dulu nih Masing-masing ini banyak banget Kita lihat foto-foto dulu ya Sambil dijelasin ya mbak produknya apa ya Oke Nih kita Oh gak jadi Oh gak jadi Foto selfie kita kayak yang nanti yang keluar Nanti yang keluar foto-foto kita Nah ini Ini dari semuanya berarti yang paling pertama kali muncul dari Mami Puji Food itu si donat-donat ini Yes Donat Nah berarti Dulu sebenernya waktu aku kecil sempet jualan di mall juga loh Oh iya Masa? Tapi karena Ya waktu itu kan karena Apa namanya Kurang apa ya mungkin ya Karena zaman itu kan gak banyak orang yang bisa dipekerjakan gitu Oh iya benar Intinya gak ada yang jagain gitu kan Ada yang jagain Tapi kebetulan Merugikan kita aja gitu Akhirnya yaudah karena anak-anaknya Mami juga waktu itu masih kecil-kecil banget kan Akhirnya yaudahlah di rumah dulu aja Kirim-kirim aja pesan-pesenan aja Itu mungkin yang merugikan dia Jaga tukul sambil makanin donat dulu ya Dimakan itu sendiri Jadi kita Wuuu Ente Ente produknya tapi duitnya rauh no Guru-guru dipakani ya Manti weh Nah ini ngomongin donatnya Ini kan ada beberapa varian nih Mbak nih Nah harganya tuh mulai berapa nih Oke jadi harga donat itu Kita dari mulai yang kecil dulu nih ya Yang tengah ya Yang imut-imut kayak aku ya Emang Kalau kamu yang ini bisa nyoklat Ini kenyang banget makan satu boh Kenyang banget pokoknya Nah ini Ini yang donat coklat Pake gula Jadi gak cuman coklat aja sih Ada coklat, ada stroberi, ada nanas Kalau pas musim durian juga ada durian Seiusan Oh ya Allah aku belum pernah makan donat yang rasa durian nih Hmm Nanti ya tunggu musim durian lagi ya Siap Nanti aku langsung meluncur pucang gede Pucang gede eksekutif residenz Pucang gede eksekutif residenz Pucang gede eksekutif residenz ya Bener-bener eksekutif karena Sepi soalnya ya Ini yang donat gula ini mulai hari berapa? Yang itu 2000 Ini 2000an? Oke ini 2000an nih Pemirsa Terus kalau yang geser nih yang terdepan-depannya nih Terus berdasarkan harga ya Bu Berdasarkan harga ini yang ini dulu Oke Yang donat bolong ini Donat bolong Itu 4000 Ini 4000 Yang pake gula Yang pake gula terus Eh bukan Yang pake gula 3000 sorry Yang pake gula 3000 Yang pake gula 3000 Ini karena kaking akeh Kaking akeh Barangnya yang tak lalir kayaknya Aduh kena birong Biasanya borongan soalnya Ember Gak satuan ya Terus yang ini Kalau yang kecil gula Kalau yang kecil keju Yang kecil meses Meses Itu harganya 4000 Kalau yang keju 5000 Terus yang bolong meses 6000 Yang bolong keju 1000 1000 Eh 7000 7000 Bener 1000 Sewa aku nunggu iki akeh mbak Gulaan ya Gulaan Nah ini nih pisang coklatnya 4000 Pisang coklatnya 4000 Dan pisang coklat ini Kok iki Pisang coklat itu gede Pemirsa Nih lihat nih ya Dan dia tuh memelau gak pisang coklatnya Gino-ginu ya gak Gino-ginu nih lihat nih Nih Ini tipikal roti yang Kayak squishy gitu loh Yang dia Apa namanya Kebali lagi kebentuk semula Iya kebali lagi kebentuk semula Semula gak yang Pisang coklatnya keliatan pisang coklat yang soft gitu loh Cobain aja Siap Aku mau nyoba ini dulu ya Nyambil nyobain Jadi pisang coklatnya ini Kalau kita kan Donat yang polos Itu biasanya kan Makanya pake gula ya Cuman Khusus untuk yang pisang coklat ini Biasanya pelanggan Suka polosan aja Karena dia udah Manis Pisangnya tuh kita pakenya Oh manis banget Pisangnya tuh kita pakenya pisang raja Pisang raja kan jadi Tiang bungsi aku tuh ya Baunya enak banget Harum banget gitu loh mbak Pisang raja Pisang raja Jadi kita pilihnya pisang raja yang bener-bener mateng Jadi kita gak mau pake asal pisang gitu Oh iya bener-bener Soalnya kadang ada roti pisang yang pisangnya itu sepet Hmm Jadi kita pake pisang raja yang mateng So dia Manisnya keluar Karamelnya dia keluar Kalau digoreng gitu Baiklah Kita coba ya Ini ya Pisang coklat Eh pisang coklat nih ya Nih Liat dia gemuk nih ya Gemuk-gemuk kayak Aku jadi inget dorayakinya Doraemon Bismillahirrahim Hmm Hmm Nih Langsung dapet kan Nih Pisangnya tuh Yang lembut gitu loh di gorengnya Dan isinya kan kita full gitu Kalau kan ada tuh yang Pisangnya cuma separuh Udah gigit udah berapa gigit Kok gak ketemu-ketemu juga sih isinya mana sih Ya bener-bener Nyempil di tengah dikit gitu Langsung Kalau ini full sampe Sampai bawa-bawa belakangnya Kadang sampe mencotot-mencotot gitu loh Oh mencotot-mencotot ya Ini sampe sini-sini loh pemirsa Nih pisangnya sampe sini loh nih Kalau gak percaya nih Aku bukain nih ya ujungnya nih Nih Wah kan Tuh Langsung ketemukan Halo tuh Nah ke Nih coklatnya nih tuh Lihat ke Rak kemecer Aku sih kemecer Tadinya Langsung Lep Ini tadi harganya cuma 4 ribu ya mbak? 4 ribu aja 4 ribu aja 3 ribu aja 3 ribu aja Itu jangan langsung dihabisin loh ya Nanti kamu ke Buru Ware Karena ini ada banyak sekali yang harus diaibatkan Ya Nanggung mbak Tau sana Lanjutkan Lanjutkan Lanjutnya Sambak Berarti pertama adalah donat-donatnya ini Amerika Donat Habis itu kenapa kok jadi kepikiran buat memperlebar gitu kan ya Jadi gini Pas masuk ke Pucang Gading Itu Mami ku memang Kan memang Mami ku itu kan Tukang masak ya Oke Hobi Maminya tukang masak anaknya tukang makan gak? Iya Tukang makan dan tukang dodolannya ya Marketingnya Jadi karena memang hobi iya Terus Punya Itu skillnya gitu loh Skillnya masak gitu kan Jadi ya Pas masuk ke Pucang Gading Udah Dari tahun berapa banget gitu ya Ini kita ngomongin sejarah ya kan Bo Oke Ini Terus Yang pertama kali buka warung makan ayam goreng ayam bakar Itu ya Mami ku Oke Makanya Kalau orang-orang Pucang Gading orang lama gitu ya Rata-rata semua pada kenal sama Bu Puji Biasanya Mbak Puji dulu Oh Mbak Puji ya Mesti langsung kenal Bu Puji ya Mesti kayak lingan cilianku Mesti ciliannya nakal Beling ya Sampai diinget sama tangga-tangga gitu ya Jadi baru mulai ke perlawahan ya Si ayam nih pasti kan ayam dulu Betul Dari ayam terus baru ke seru deng-seru dengnya Ini semua bikin sendiri Bikin sendiri semua gitu Makanya kalau misalnya mau pesan itu biasanya kita paling Amannya sih hamin dua lah Hamin dua amannya Tapi kalau memang Urjun aku pesen nih besok gitu Bisa yaudah hamin satu gak apa-apa Tapi amannya Amannya sih hamin dua lah gitu Tapi kalau misalnya kayak borongan kita kan juga Bikin nasi kotaks juga Kotaks Nasi kotaks Nanti ngomong nasi box Nanti ngomong nasi kotaks Nasi box juga gitu Terima nasi box juga Segala macem lah Beratah juga Sekolah apa tuh namanya Sekolah tumpang Enggak yang pake Iya 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 yang pake daun pisang Aduh kok berokohan Bukan berokohan Iya bener-berokohan benernya Tuh Jadi liwetan gitu kan bareng Yang itu juga Kisah janya duet catering apa biin Iya iya Enggak ya Cepulnya gak apa sih ya Iya Jadi ini nanti kita bisa bikin 10 episode Bener sekali nih Aku curiga nih ya Nah ini nanti aku bakal cobain si ayam-ayamnya ini Karena aku tuh penggemar banget Penggemar pedasnya Aku udah mulai tertantang nih Karena baunya tuh Aromanya dari tadi kan Dari tadi aku kayak diawe-awe Ayo makan, ayo makan Selamat menikmati